Baik, terakhir, Bismillah Nabi baca panjang, baca pendek dan menengah, sudah kita jawab Sekarang pertanyaan besarnya, kan diantara yang panjang atau menengah itu ada doa kan yang mirip-mirip Mirip-mirip, dalam artian antara panjang dengan pendeknya Baik, bukankah Allahumma ba'id baini dengan wajah itu Itu kalau kita lihat hampir sama-sama panjangnya Walaupun wajah itu lebih panjang, kan? Sekarang pertanyaannya, ini yang terakhir ingin saya sampaikan Kapan Nabi baca wajah itu? Kapan Nabi membaca Allahumma ba'id? Dan disinilah terkait dengan hikmahnya nanti, nah ini penutup kajian kita untuk saat ini Fokus ya, jelas insya Allah? Belum, belum saya terangkan bagaimana jelas, saya perlu sampaikan, belum ya? Belum Kapan Nabi baca wajah itu? Kapan Nabi baca? Allahumma ba'id Bapak dan ibu sekalian, fokus sebentar Dalam penelusuran doa-doa yang dibacakan Nabi Terkhusus keterangan sahabat Abu Hurairah Saya mulai dari Allahumma ba'id dulu Di Al-Bukhari, namun hadis 144, namun hadis 998 Doa ini seringkali dibacakan oleh Nabi SAW Ingat kalau sering itu, berarti banyak dibacakan Tidak harus mutlak itu, tapi sering banyak dibacakan Itu seringkali dibacakan dalam kesempatan sholat siang Siang Jika ada istilah sholat siang itu Siang, bahasa Arabi disebut dengan nahar Lawannya apa? Malam Malam, bahasa Arabi apa? Lain Nah, kalau ada dalam bahasa Fiki disebut sholat siang Itu umumnya dipahami sholat fardu Selanjutnya? Dan disebut sampai dengan Usha Tapi kalau ada istilah sholat malam Layil Itu umumnya sholat sana Tahajud Atau qiyamul layil Karena itu setiap menyebut tahajud Atau qiyamul layil Quran selalu menyebutkan kalimat layil di dalam Quran Surah 17 Al-Isra Ketika menyebutkan sholat fardu Baik ya Berbuka di ayat 78 Ketika menyebut tahajud Didahuri dengan kalimat layil Ayat 79 tentang tahajud Quran Surah 17 ayat 79 Dan diantara sementara malam tahajud anda Jadi sholat malam Selalu dikalinkan dengan kalimat layil Karena itu kalau anda mendengar kalimat sholat layil Sholat mail Maka itu artinya sholat apa? Tahajud atau qiyamul layil Qiyamul layil di Quran Surah 73 Ya, sholat al-Muzambil Ya ayuhal-Muzambil Kumil layil ila qalila Tapi kalau disebutkan sholat siang Nahar Itu sholat apa namanya? Nah, dalam kesempatan sholat siang ini Dari mulai subuh sampai dengan ke isya Itu yang sering dibaca oleh Nabi Itu Allahumma da'in Jelas? Pertanyaannya kenapa? Fokus ya Ini yang paling penting Kenapa? Dan mohon izin ini Yang agak sulit ditemukan Saya menggali sampai ada 3-4 kitab dulu Baru kemudian kita dapatkan Biar sini Saya mau bacakan dulu ya Fokus Allahumma ba'id baini Wa baini khatayaya Kama ba'adta bainal Mushripi wal muadri Allahumma na'ini Minal khataya Kama yunak Kthawbul abiyadu minal Allahumma gsili Bilmai Fokus Biar sini Pertanyaan saya Antum paham gak artinya? Jangan-jangan untuk bacakan itu Tapi gak ngerti-ngertinya Saya bacakan artinya Biar Allahumma ba'id baini Wa bainal khatayaya Ya Allah Mohon jauhkan aku Sejauh-jauhnya Antara diriku Dengan kesalahan Yang aku perbuat Sebelum sholat ini Sebagaimana Engkau jauhkan Antara timur Dengan barat Yang tidak pernah bertemu Allahumma na'ini Minal khataya Ya Allah Kalau kesalahanku Begitu pekat Mohon bersihkan saja Ya Allah Seperti baju Dibersihkan dari noda Kama yunak Kthawbul abiyadu minal Tans Allahumma gsili Bilmai Wa thalji wal barat Kalau perlu rendam saja Ya Allah Kurido Kalau penuh direndam Seperti pakaian Direndam dari noda Yang sangat pekat Kalau perlu gunakan Yang sangat dingin Saya ingin bebas Dari kesalahan Lihat sini ya Kenapa Nabi sering bacakan itu Teman-teman sekalian Saya mau tanya pada Antum Kalau beraktifitas Lebih banyak mana Dilakukan Siap atau malam Siap Umangnya siap Bukankah orang Yang banyak beraktifitas Lebih berpotensi Banyak salahnya Dibandingkan yang dia Lisan banyak bicara Itu lebih mungkin Banyak terpleset Dibandingkan Dengan yang menata lisannya Kaki yang banyak melangkah Itu lebih banyak salahnya Berpotensi Dibandingkan yang menata langkahnya Silahkan cek Karena itu Orang yang beraktifitas Bahkan dari fajar Subuh tadi Sampai dengan buhur Demi Allah saya katakan Kayaknya mustahil luput Dari kesalahan Mata kita saja Mata saya Antum kita Itu mau kesini Mungkin salah lihat Berapa kali Antum lihat aura terbuka Berapa kali salah jalan Berapa kali salah bicara Dan seterusnya Itu baru sekarang aja Mohon izin Sekarang jam 10 Tadi sebut jam berapa Di tempat saya 5.42 Baik ya Kalau sekarang jam 10 10 kurang 2 Sudah kurang lebih 5 jam lah Sampai dengan sekarang Saya mau tanya pada kita semua Siapa yang ada di masjid ini Yang merasa tidak punya salah Sampai 5 jam ini Angkat tangan Nggak usah ketawa Angkat tangan Yang sedikit Angkat banyak Yang banyak Oh seking banyak Kita nggak bisa ngangkat kan Nah sekarang perhatikan Kesalahan sedikit Itu disebut dengan Hoka namanya Fokus ini Perhatikan ya Kesalahan sedikit Disebut dengan apa Hoka Hoka Satu kali salah Hoka Hoka Satu kali salah Kalau banyak Maka ditambah Ya di ujungnya Dijamakan Hoka 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 Ini Sebelum lihat Hoka Salahnya berapa Sedikit Satu Kalau sedikit agak banyak Tapi masih terhitung Masih terhitung Ya Satu Dua Tiga Masih bisa kita hitung Apa jamannya Bukan Bukan Jamannya Ahto Namanya Ahto Ahto Khoto Baru satu Ahto Banyak Tapi masih bisa dihitung Terukur Ahto Ahto Ini Ahto Tapi kalau banyak Tak terlukiskan Kayaknya saya nggak bisa ngitung Sudah mata Salah Kelinga salah dengar Lisan salah ucap Fikiran salah kemudian berprasangka Kaki salah langkah Sampai sulit untuk dihitung Mohon maaf Jamannya berubah ke sini Dikapaya Kalau antung ngaku Mengakui betul Saya salah nih Dan salah saya banyak Ya Allah Saya nggak bisa hitung Saya hanya bermohon dengan rahmatmu Ya Allah Mohon bugurkan kesalahan saya Ketika antung akui kesalahannya Maka tambah Ya kecil di ujungnya Misbah Ya ini Ya di sini Ini menunjuk pada pengakuan Tarif Bahwa Anda mengakui Bahwa Anda punya banyak salah Yang Anda sendiri sulit untuk menghitungnya Langsung ke sini Sekarang perhatikan Kenapa Nabi Mengajarkan bacaan Solat-solat siang Seringkali menggunakan bacaan ini Supaya dalam keadaan kita Salah antara solat satu ke solat yang lainnya Allah berkenan mengguburkan dosa-dosa Yang bahkan tidak kita sadari Subuh sampai lima jam sekarang Mungkin banyak dosa aja Makanya ketika dengan izin Allah Menghadap kepada Allah Kita solat-solat Solat luhur Kita ucapan kalimat Lihat sini Allahumma ba'id Apa artinya ba'id? Bukan, bukan jauhkan Bukan jauhkan Nggak usah ngarang Malahkan ngarang cuma di bahasa Indonesia Itu ini Ba'id itu bukan jauhkan Kalau jauhkan Itu ada dua kata Ada ba'id Ada ba'id Itu beda Ada ba'id Ada ba'id Kalau yang ini Itu baru jauhkan Jauhkan Tapi jauhnya masih bisa kelihatan Contoh Ini ada buku ya kitab Saya katakan Ba'id dari kitab anni Ba'id pakai tasdid Itu artinya Tolong jauhkan kitab ini dari saya Antung bawa ke belakang Antung simpan dirak Saya masih bisa lihat Itu pakai tasdid Tapi kalau yang ini pakai alif Ba'id Ini artinya Mohon maaf Jauhkan sejauh-jauhnya Saya nggak ingin lihat Ba' Makanya panjang Lebih panjang Ba' alif digunakan Untuk memanjangkan bacaan Dan memanjangkan hukum Ba'id Ya Allah Mohon jauhkan Sejauh-jauhnya ya Allah Antara aku dan kesalahan Kesalahan aku perbuat Kalau bahasa bebasnya begini Begitu anda takdir Allahu Akbar Ya Allah Saya mengakui dalam sholat ini Banyak salahnya ya Allah Sampai saya pun tidak mengetahui Berapa hitungan dosa saya ya Allah Tidak layak saya mendapatkan Karunia terbaik Tapi mohon ya Allah Jauhkan antara aku dan kesalahan Kesalahan aku perbuat Sampai detik ini ya Allah Sebagaimana engkau jauhkan Tidak timur dengan barat Yang tidak pernah bertemu Timur dengan barat Tidak timur-timur Barat-barat Maksudnya Antum minta dijauhkan kepada Allah Sampai kiamatku Tidak ingin melihat lagi Saya tidak ingin ketemu dengan kesalahan saya Sejauh-jauh Kenapa Karena saat kiamat nanti Akan ditampakkan Sekecil apapun kesalahan kita Yang kecil pun Itu akan ditampakkan Nah saat nanti Allah menjanjikan Akan ditampakkan Antum dalam surat Sudah mohon kepada Allah Supaya diampuni dosa-dosanya Dihilangkan Dijauhkan Dan tidak ditampakkan kembali Nah mohon izin ya Bapak dan Ibu Saat antum bacakan kalimat ini Itu bukan cuma dirisan Antum ingat Kira-kira saat sholat itu Maaf Kalau minta dijauhkan dari kesalahan Artinya ada apa? Ada salah Ada salah Jadi sadari saat antum mengatakan Allahumma ba'in Baini wa baina khatayaya Antum aku isalah Nah disini coba antum ingat-ingat Salah itu dimana? Apa saja salahnya? Ingat Jadi begitu anda tak berani ucapkan Allahumma ba'in Baini wa baina khatayaya Ingat dosa anda pada orang tuanya Mungkin sampai meninggal Anda belum pernah minta maaf Kesalahan anda pada kawan anda Pada isi anda Pada suami anda Pada anak-anak Berapa kali berkhianat dalam kehidupan Dan sebagainya Dan bayangkan seketika Bagaimana saat diwafatkan oleh Allah Karena dalil tentang sholat Dibuka dengan kalimat Di Al-Baqarah ayat ke-46 Wa annahum ilahi raji'un Orang sholat itu Dia merasa menghadap Allah Dan mungkin dia dipanggil seketika kepada Allah Dia begitu antum takbir Antum merasakan bagaimana Itu menjadi sholat terakhir untuk kita Dan saat sholat itulah Antum masih mau banyak dosa Makanya ketika antum takbir Allahu Akbar Anda bacakan Allahumma ba'in Anda cek Ya Allah kalau saya diwafatkan sekarang Al-Baqarah ke-46 Kalau saya diwafatkan sekarang Ya Allah dalam sholat ini Sedangkan saya masih membawa kesalahan cukup banyak Antum merasakan Ibu ndah Ayah ndah Anak Isteri Suami Ibu dan sebagainya Rasakan Sudah ada ampunan belum Maka mohonkan kepada Allah Tolong jauhkan ampuni saya Ini penuh Itu masya Allah Kalau anda benar membacakannya Indah Pak Enak ke hati itu Ingat Makanya Abu Bakar Itu baru takbir saja Belum dibacakan kalimat ini Itu sudah menangis Takutnya luar biasa Karena takut ketika mulai bertakbir Sudah membawa dosa dalam dirinya Padahal kata Nabi Itu pahanya saja Sudah terbanding dengan amalan Ini itu maksudkan Itu maksudnya Ya begitu anda bertakbir Anda bermohon kepada Allah Pada anda harapkan Allahumma nakkiri minal khataya Kami yunaka thawbul abiyat Ya Allah Kalau kesalahan saya begitu banyak Pengang terlibat-terlibat Pengang terlibat ini Macam-macam Mohon ampuni ya Allah Ini yang dimaksudkan di hadis muslim Nomor hadis 233 Lihat hadis Nabi di hadis muslim Nomor hadis 233 Ini tafsir dari Quran Surah ke-11 Hud ayat 114 Saya tutup dulu Sila Perhatikan kalimat hadisnya Solat satu ke solat yang lainnya Jumat ke Jumat Ramadhan ke Ramadhan Akan menggugurkan dosa-dosa yang pernah dikerjakan Di antara keduanya Lihat solat ke solat Tadi solat subuh Nanti insya Allah solat duhur Tidak ada orang yang bisa Gugur dari dosa sebelumnya Antara subuh dengan duhur Pasti ada kesalahan yang dibawa Nah kata Nabi Kalau solat kita benar Itu kesalahan yang pernah dikerjakan Antara duhur sebelumnya Kufhajar Kesubuh Itu berkenan digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau kita solat Kemudian dosa kita tidak Gugur lagi Salah Ya Tapi apakah setiap orang solat Kemudian bisa gugur dosanya Belum tentu Ya karena hanya orang-orang yang bertobat Dalam solat Ya itu yang berperlu Mendapatkan ampunan Allah Makanya ketika anda membuka solat Anda mulai mengatakan kepada Allah Memohon Supaya keadaan anda solat Membawa kesalahan Allah berkira mengampuni dosa-dosa kita Paham sebaik ini? Makanya orang tidak sepadan Membacakan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dia paham misinya Ada suasana keindahan dalam jiwanya Bisa-bisa nangis Enak Mungkin ini yang menghambat Allah turun kepada saya Yang menghambat Meraka Allah turun kepada saya Yang menjadikan pekerjaan saya sulit Hati saya tidak tenang Ya Allah ampuni dosa saya Ya Allah Ampuni dosa saya Poinnya Jadi inilah kenapa Dalam kondisi solat-solat siang Yang sering dibacakan Allah mabai Ini bukan persoalan Apakah ini sunnah atau itu yang lebih sunnah Bukan Tapi bagaimana menempatkan Sesuai dengan tentunannya Terakhir Bacaan hujah itu Itu lebih banyak dibacakan Saat solat malam Saya tutup Kenapa Rahasianya Ada di Quran Surah ke-73 Ayat yang ke-6 Di buku tadi Yang Syekh Al-Albani Halaman 143 Yang Ibn Al-Qaim Halaman ke-13 Usi paling kanan di perpengahan Sudah? It's ini Fokus ya Saya bacakan ayat Qurannya Dalil Qurannya Sungguh kalau anda bisa bangun malam Baik tahajud Setiap bacaan yang dibajarkan Itu akan lebih menyentuh kepada jiwa Dan lebih cepat melahirkan kehusuan Makanya antum Kalau solat malam Walaupun cuma dua rokaat Itu bisa lebih husu dibandingkan Solat siang yang 4-6 rokaat Antum silahkan Komplir 2-4 rokaat 2-6-8 rokaat Dibandingkan dengan solat malam Yang cuma dua rokaat Kira-kira berpeluang lebih husu yang mana? Malam Malam Karena suasananya beda Tenang Orang sudah gak banyak aktivitas Ketenangan muncul Masya Allah Makanya antara setan siang dengan setan malam Itu beda pak Lain Kualitas bedaannya lain Setan siang tuh banyak ya Semua jadi setan gitu Dalam konteks-konteks yang digerakkan oleh setan TV Harta Macem-macem dan sebagainya Itu tinggal tiup sedikit Tadi bisa pindah Tapi kalau malam Semua kan mati TV umumnya mati Pergerakan mati Segala mati Tenang Jadi ketika antum mau solat pun Itu suasana kehusuan tinggi Makanya setan Bukan hanya menggoda antum Saat mau ibadah Dari mulai tidur Sudah digoda Silahkan cek Tapi kalau antum solat-solat siang Itu biasa agar ingin tuh Kalau mau solat tuh Cuma barangkali ketika solat Nah itu mulai digambu Sampai kata nabi Ada yang lupa Berapa rokat sudah menundaikan solatnya Ada yang demikian Di Abu Dawun Dari hadis 666 Ada Tapi kalau solat malam Antum jangan kira Antum baru bangun tidur aja Sudah susah Baru bangun tidur Kalau gak percaya Silahkan cek Makanya kata Quran Menggunakan huruf ta Please Ada tasjid di ujungnya Ta menunjukkan usaha Yang sungguh-sungguh Tasjid dari kata syidda Sesuatu yang tidak mudah Kuat Butuh motivasi kuat Makanya tahajud Asalnya dari kata hajada Asal tahajud tuh hajada Aktivitas yang dilakukan Setelah berbaring Tapi kenapa Berubah jadi tahajud Oleh bahasa Quran Fatahajad Quran surah 17 Ayat ke 79 Waminan la ilifatahajad Pakai tak Pakai tasjid Untuk menunjukkan Bahwa tahajud Itu tidak mudah dikerjakan Butuh motivasi kuat Dan kesungguhan Yang luar biasa Makanya orang Kalau mau bangun malam pun Sampai sekarang Itu minimal Paling-paling alarm tuh Dipasang tiga kali tuh Niat bangun jam tiga Tapi kan alarm dari jam dua Jam dua Jam dua lewat seperempat Jam setengah tiga Alarm pertama Untuk mematikan alarm kedua Alarm kedua Matikan alarm ketiga Alarm ketiga Masih siap-siap Belum tentu Dan hadisnya banyak itu Ada kata nabi dia menutup Ada yang macam-macam lah Luar biasa Itu tidak mudah Kenapa? Karena syaitan itu takut Kalau ada orang bangun malam Hushu dia Kemudian dia memohon kepada Allah Diguburkan semua dosa-dosanya Kerja keras dia hilang pada saat itu Sudah puluhan tahun menggoda Tiba-tiba seketika diampuni Allah Makanya dia kerahkan sedapat mungkin Karena itulah Nabi mencontohkan kalimat Yang bisa menguatkan Kehushuan hati kita Lihat kalimatnya Malam ini saya pasrahkan diri saya Saya pasrah Selamat Kepada engkau penguasa langit dan bumi Saya ingin menjadi orang lurus Yang tidak ingin menyalahi ketentuan Lihat kalimatnya Kalau saya sholat sampai malam ini Sekarang lihat kalimatnya Atau engkau wafatkan saya saat ini Anda bacakan malam Sepertiga malam Anda bacakan dalam suasana meninggal Kalaupun engkau wafatkan saya sekarang Saya ikhlas Silahkan Saya ikhlas Asal engkau ridha dengan saya Saya ikhlas Saya janji ya Allah Kalaupun saya hidup lagi sampai esok Saya gak akan pernah menyimpang Gak akan musik kepadamu Dengan itu saya diterintahkan Dan saya janji Kalau saya punya kesempatan lagi nanti ya Allah Saya akan jadi lebih baik dibandingkan sekarang Makanya kalau anda bacakan wajah Setelah sholat tidak lebih baik daripada sebelumnya Ada yang salah dalam lisan anda Karena ketika anda mengatakan Anda berjanji Saya akan lebih baik lagi ya Allah Lebih patuh lagi Kalau kemarin sholatnya pas famat Sekarang Adhan datang Kemarin pas Adhan Sekarang sebelum Adhan Setelah siap-siap Anda mengatakan Wa'ana minal muslim Tapi lebih buruk setelah sholat Ada yang salah di lisan anda Tapi yang paling indah Ketika anda mengatakan Di malam hari Kalaupun kau wafatkan saya Saya ikhlas Silahkan ya Allah Asal engkau ridha dengan saya Tapi kalau engkau berikan Kesempatan hidup esok hari Tuhan menjadikan saya Lebih baik daripada sebelumnya Itu indah Makanya nanti itu sholatnya Nikmat banget Sebelah sholat sama menyerang fajar Ada kerikmatan di situ Itu ampunan datang Perusahaan datang Keindahan datang Dan tidak ada yang senilai Anda datar harta sebanyak apa Tidak akan melelahkan situasi itu Tidak Tidak percaya anda bangun malam ini Tidak percaya anda bangun malam ini Tidak percaya anda baca Seperti tadi saya mengajarkan Demi Allah saya katakan Ada kenikmatan yang Tidak bisa anda beri dengan apa-apa Itu kira-kira Tapi persoalannya bukan Persoalan mendebat Antara ini Ini wajah itu Ini pakai ini Bukan itu Tapi kita mesti pelajar lebih baik Nabi kapan Nabi baca ini Seperti apa bacanya Dan apa Aplikasi itu Setelah kita memberikan Hasilnya apa pada perubahan bagi kita Di orang yang baca wajah itu Dia akan lebih dekat dengan Allah Orang yang membaca Allah Muba'id Dia akan meninggalkan maksiat dalam hidupnya Di tangannya tidak akan menentu yang haram lagi Pandangannya tidak akan melihat yang haram lagi Kakinya tidak akan melangkap pada maksiat lagi Anda baca Allah Muba'id tiap hari Tapi listen maksiat Mata maksiat Kaki maksiat Apa yang anda bacakan? Ada yang kita dapatkan Sudah Kita saat ditinggalkan setelah hal yang tidak penting Kita kembalikan pada ajaran yang benar Kita praktikan Kita rindu pelayanan yang teraplikasikan Dalam kehidupan kita Itu perlindung Jadi Bapak Ibu sekalian Itu materi yang kita bahas Sampai dengan pertemuan hari ini Ini kalau begini Ini agak banyak Saya sudah berniat Insya Allah membuatkan resum Pertemuan kita hari ini Nanti pertemuan kita berikutnya Saya bagikan resum pembelajaran hari ini Please insya Allah Dengan bacaan 12 doa tadi Nanti saya buatkan tabel ringkasnya Bapak Ibu mulai pelanjari Pilih gak usah banyak-banyak Kalau yang pendek-pendek Ada beberapa Pilih salah satu Jadi saat sedang safar Kosar Atau tarawih Atau macam-macam Silahkan pilih yang paling pendek Ini bacaan Yang menengah ini Yang panjang begini Ada pilihannya Kapan dibacanya Sepakat ini Antum tinggal sepakat aja kan Saya yang buat Saya yang petik Saya yang print Saya yang copy Antum tinggal pening Masa gak sepakat Saya kurang apa lagi Baik ya Kita cukupkan dulu ya Jadi nanti kita cukupkan dulu Materi kita Untuk hari ini Saya Mohon izin untuk mengecek dulu Supaya yang saya sampaikan Benar-benar dipahami dengan baik Pertama Mohon izin Paham apa yang saya sampaikan Baik ya Saya tegaskan lagi Iftithah dan istifthah Dua nama yang menunjuk pada substansi yang sama Bacaan ringan setelah takbir Sebelum al-fatihah Disebut iftithah menunjuk pada yang pendek Disebut istifthah menunjuk pada yang panjang Karena 12 bacaan dari Nabi Yang ditunjukkan pada kita untuk bisa dibacakan Kapan dibacakan yang pendek Dibaca dalam situasi Yang sifatnya membutuhkan respon cepat Seperti hal yang harus segera dikerjakan Dalam safar Atau yang kedua Seperti sholat sunnah Yang bilangan rakaatnya banyak Dilakukan dengan berjamah Yang kedua Dari 12 ini Ada penekanan-penekanan di doa tertentu Ada yang dibacakan di kesempatan sholat siang Itu sholat khardu Seringnya Allahumma ba'id Dengan makna yang tadi kami sampaikan Dan pembaca Allahumma ba'id Dia bertekad pada dirinya Untuk menghindari maksiat pascasal Itu diantara ukuran Hikmah kesuksesan bacaan tadi Sedangkan Bacaan wajah itu Sering Atau lebih banyak dibacakan di malam hari Untuk menghadirkan kehusuan Dan kedekatan kepada Allah Allah yang Orang yang sering membacakan Wajah itu dalam sholatnya Maka ukuran keberhasilannya Satu Menjadi lebih dekat dirinya dengan Allah SWT Dan yang kedua Menjadi lebih patuh pada ketentuan Allah SWT Maka sampai hari ini Sudah berapa banyak kita bacakan Kalimat-kalimat tadi dalam sholat Dan sudah berapa yang kita aplikasikan Dalam kehidupan kita Apakah anda sudah bisa menjauhi maksiat Dan sudah berapa kedekatan kita Dengan Allah SWT Maka boleh hari ini Kita mesti lebih berubah Lebih baik Dengan apa yang telah kita pelajari Baham inşallah Selamat menikmati